melejitkan asa bersama bunda bertumbuh dewasa menjelma cantik rupa di setiap karya buah penanya mengukir asa bersama bunda celoteh riang nan manja berubah santun kata yang ia punya pandai pula merangkai kata mengukir asa bersama bunda tak hanya sekali merajut aksara mulai cerita bocah ceria hingga novel anak wujud karyanya indahnya bocah mungilnan lucu itu kini melesat terus ukir karyamu isi peradaban mulia dengan penamu hingga turut barisan melaju Roma kota yang dituju sebagaimana tersemat dalam namamu bersama baik doa untukmu selalu di parenting series sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan membaca dan menulis untuk anak-anak TK kenapa itu dibahas banyak sekali orang tuan yang bertanya nih pokoknya kalau lulus TK itu anaknya harus bisa baca dan tulis ya nah dan bagi sebagian anak memang alhamdulillah ketika mereka itu sudah lulus TK ada yang sudah punya kemampuan membaca dan menulis tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kemampuan membaca dan menulisnya itu untuk apa itu yang yang kemudian harus di pertanyakan gitu ya karena ketika kita sudah punya kemampuan membaca dan menulis tentunya kan harus ada sebuah manfaat yang kita yang bisa menjadi ala kongkit ya bagi kita bagaimana kita menjadi orang yang tumbuh berkembang dan yang paling utama adalah bagaimana kita mengoptimalkan diri kita menjadi seseorang yang menebarkan manfaat nah eh untuk berbicara kemampuan menulis pada anak ini adalah sebuah tantangan bagi para orang tua dan guru kenapa yang pertama adalah karena di dalam sebuah pemaparan dari guru saya dan guru Bati juga ya Ibu Asri Sofatmiati beliau adalah founder dari grup penulis referaiter beliau menyampaikan bahwa kemampuan menulis itu sebetulnya adalah kepentetan dari kemampuan sebelumnya jadi orang itu baru bisa menulis kalau sudah ada kemampuan sebelumnya yaitu kemampuan apa beliau menyampaikan disitu ada kemampuan membaca ada kemampuan menghafal ada kemampuan mensarah ada kemampuan untuk apa kemampuan untuk mengajarkan dan yang ujung itu itu adalah kemampuan menulis nah jadi ketika saya kemudian tahu ada seorang ibu yang memiliki anak usianya masih usia SD begitu ya dan ia sudah bisa melahirkan sebuah buku buat saya itu wow gitu loh kenapa karena berdasarkan data ya kemampuan membaca anak-anak kita saja itu masih pada tataran yang yang sangat rendah saya membaca contohnya misalnya dalam laporan program for international student assessment atau fisik bisa ya hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia pada tahun 2012 dalam hal kemampuan literasi ini kaitannya dengan kemampuan membaca itu ada di peringkat ke 64 dari 65 negara yang diteliti dan kemudian ada juga sebuah data yang lain yang di yang saya baca bahwa minat baca orang Indonesia itu sebesar 0,001 artinya apa artinya dari tiap 100 orang hanya ada dari satu orang yang berminat membaca berarti ini al kalau ada anak yang usia-usianya masih usia 12 tahun 13 tahun lalu dia punya kemampuan menulis pertanyaan saya ini di diri kayak apa dia sama ibunya karena artinya ini anak punya potensi yang luar biasa dan saya percaya bahwa anak yang berkualitas ya anak yang hebat itu tidak lahir kecuali dari keluarga yang luar biasa dan disini yang paling berperan itu tentunya adalah ibunya sehingga rasanya saya beruntung sekali nih muslimah sahabat keluarga beruntung sekali pada saat pada hari ini kita berhasil ya dengan izin Allah dipertemukan dengan seorang ibu yang mampu melahirkan anak yang usianya masih usia tamis ya dan dia sudah melahirkan melahirkan sebuah buku nanti kita akan dengarkan sama-sama apa tipsnya apa triksnya kita kupas bareng-bareng sehingga kita bisa nanti mengaplikasikannya juga kepada anak-anak kita ya bagi guru mengaplikasinya di sekolah bagi ibu bisa mengaplikasinya di rumah nah sebelum kita saya nanti mempersilahkan kepada narasumber ya saya akan membaca dulu membacakan dulu biodata narasumber kali ini yang luar biasa beliau adalah ibu ati setiawati sarjana sayang ya ibu ya domisilinya di Lampung ibu dari empat anak Masya Allah barukallahu hukum seorang ibu rumah tangga seorang guru tapi jadi ibu rumah tangga jadi guru aja itu pekerjaan yang sudah banyak menyita waktu kita tapi yang luar biasanya buati masih punya di saat berkegiatan lainnya Masya Allah beliau ini adalah penulis jadi penulis cerpen penulis puisi serenade artikel dan motivasi sejak 2018-2020 kemudian memiliki anak yang sudah menjadi seorang penulis Masya Allah kemudian pengelola dari Khair Umah Metro Lampung dengan moto melangkah bersama menuju jadnahnya Masya Allah ya dan sebelum saya mempersilahkan kepada buati marilah kita sama-sama membaca dulu al-fatihah ya semoga Allah memberikan keberkahan dari aktivitas kita saat ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakana'abuduwa'iyakana'zda'in Baik muslimah sahabat keluarga jika nanti pada saat narasumber sudah menyampaikan pemaparannya jika ada pertanyaan boleh kirimkan lewat chat di grup ini atau juga boleh di grup WA sahabat keluarga ataupun di FB untuk bisa ditanyakan langsung insya Allah nanti saya akan menyampaikannya kepada narasumber Baik karena waktu sudah menunjukkan hampir jam setengah 10 kita tadi mulai agak terlambat mohon maaf kepada Ibu Ati untuk itu tanpa menunggu lagi saya persilahkan kepada Ibu Ati untuk menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah puji serta syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Kita bisa berjumpa di dalam ruang Zoom Dalam rangka untuk sharing Dalam rangka untuk terlabel ilmi Semoga apa yang kita niatkan hari ini Mendapatkan ridul dari Allah Dan dicatat sebagai tabungan ibadah Yang bernilai pahala di sisi Allah SWT Amin Salawat serta salam Marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di hari akhirat nanti Dan semoga kita yang ada disini Termasuk layak mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti Amin Betul sekali Sebagaimana yang dikatakan oleh Bunda Novi Yanti Bahwasannya kita belum pernah ketemu nih ya secara langsung Tapi Alhamdulillah kita bisa dalam ruang yang sama gitu ya Itu berawal dari keterlibatan kami di Revo Writer Yang fondernya adalah Cikgu Asri Supatmiyati Yang pada saat itu Saya diminta oleh ketua dari Revo Writer Mutiara Yang dari 21 sampai 25 Itu Mbak Asri Mulia untuk mengisi sebuah materi yang sebenarnya tajuknya hampir sama sama ini ya Yaitu menumbuhkan potensi menulis terhadap anak Sebenarnya masih banyak sekali penulis yang lebih bagus gitu ya Lebih capable sebenarnya daripada saya Karena ini saya sebenarnya juga Kalau yang namanya menulis memang dari awal Saya suka dari kecil gitu ya Tapi untuk konsennya itu baru akhir-akhir ini gitu ya Baik Mungkin kita nanti sifatnya sharing saja ya Karena kita sama-sama belajar gitu dalam dunia kepenulisan gitu Sebelumnya saya akan mengambil landasan dulu dari Al-Quran Yaitu surat Al-Qalam Baik saya bacakan terlebih dahulu Boleh dibuka Slidesnya Bunda Noci Atau yang membawa Al-Quran boleh dibuka Al-Qurannya Atau mungkin sudah hafal ya Al-Qalam Karena termasuk surat-surat pilihan A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Noon Walqalami wa ma yasturun Ma'anta bin ni'mati rabbika bimajnun Wa innalaka la ajaran ghayra mamnun Wa innalaka la ala huluqin azim Fasatubtsiru wa yubtsirun Bi'aykumul maftun Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla ansabilih Yang artinya Noon Demi kolam dan apa yang mereka tulis Berkat nikmat Tuhanmu kamu Muhammad Sekali-kali bukan orang gila Dan sesungguhnya bagi kamu Benar-benar pahala yang besar Yang tidak putus-putusnya Dan sesungguhnya Kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur Maka kalau kamu akan melihat Dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat Siapa di antara kamu yang gila Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling mengetahui Siapa yang sesat dari jalannya Dan dialah yang paling mengetahui Orang-orang yang mendapat petunjuk Sadakallahul adim Maha benar Allah dengan segala firmanya Yang berangkat dari al-kolam Al-kolam itu artinya pena Pena itu berarti sesuatu yang dipergunakan Untuk menulis Jadi disini Yang bisa diambil bahwasannya Kita itu ingin termasuk dicatat oleh Allah itu Sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk Itu saja Sebagai motivasi Adanya kelas ini Lanjut Karena kita berbicara tentang anak Lanjut di slide berikutnya Siapa sih anak kita itu Tentunya kita sudah tahu bersama Bahwasannya Selain anak itu adalah Buah dari sebuah pernikahan Janji agung kita dengan suami Anak adalah investasi negeri akhirat Mungkin kalau kita sekarang Berbicara tentang investasi Yang ada dalam benak mungkin emas Mungkin tanah Atau harta perniagaan Ternyata ada Investasi yang sangat berharga Yang dia itu Akan berkelanjutan sampai di hari akhirat nanti Sampai di kampung kita kembali nanti Yaitu siapa itu? Yaitu anak Jadi bagaimana kita mendidik anak Itulah nanti yang akan kita petik buahnya Baik di dunia sampai ke akhirat nanti Jadi anak kita itu adalah harapan kita Kenapa kita mengharapkannya? Kita senantiasa mengharapkan doa anak yang solih Karena kita tahu bahwasannya Setiap individu itu akan mati Dan hanya tiga Yang tiga hal yang dia itu akan tetap Mengalir Yaitu amal jariah Yang disebut amal jariah Yang pertama adalah Harta yang bermanfaat Yang sudah kau cariah Yang kemudian yang kedua adalah Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang terus-menerus Diberikan dari guru ke murid Sampai kemudian siapa yang menyampaikan ilmu Kemudian dia mengikuti Dan siapa yang mengikuti itu Nanti yang memberitahu pertama kali Akan tetap mendapatkan Banjiran pahalanya Nah itu ya ilmu yang bermanfaat Dan yang ketiga adalah Anak-anak yang solih Tentunya doa anak yang solih Inilah yang nanti kita harapkan Nanti bisa menjadikan kita Meringankan siksaan di neraka Dan bisa mengantarkan kita ke surga Itulah anak kita Kemudian Patut juga menjadikan Pemahaman dalam benak kita Bahwasannya Yang namanya anak Itu adalah penerus estafet perjuangan Jadi kita Ritme yang ada di dalam keluarga Itu adalah ritme perjuangan Jadi dari mana anak itu Mulai dari bangun tidur pagi Itu harus benar-benar berjuang Kalau bisa sebelum subuh itu Sudah bisa bangun pagi Itu dengan perjuangan Awal-awal mungkin sulit Mungkin juga ibunya sulit Dari ayah Ayah yang terutama Membangunkan istri Membangunkan anak-anaknya Anak-anak yang tadinya Malas-malas bangun Di awalnya dari pagi hari itulah Nanti si anak akan memulai kehidupannya Kita tengok lagi Anak-anak kita Bagaimana bangun paginya Siapa yang mengawali Bangun pagi Dengan banyak bersyukur Insya Allah nanti akan Indah hari-hari Yang dia lalui Jadi penerus estafet perjuangan Jadi artinya Si anak ada Dalam ritme perjuangan Dari kedua orang tuanya Berjuang untuk dinulhak Kemudian yang selanjutnya adalah Anak kita adalah Penyujuk mata Dan pelepas penat Anak kita adalah Kurut Aiyun Muslimah sahabat keluarga Kita ketahui bahwasannya Betapa banyak keluarga Yang sangat-sangat merindukan Hadirnya buah hati Ada yang sudah menikah 2, 5, 10, 15 tahun Bahkan sampai di usia Pernikahannya pun Tidak ada anak Akhirnya mengadopsi anak Dan kita adalah Orang-orang yang Alhamdulillah Dipercaya oleh Allah Mendapatkan amanah Yang namanya anak Dan siapapun anak kita Itu adalah penyujuk mata Kurut Aiyun Penyujuk mata Dan pelepas penat Jadi begitu Kalau kita sangat capek Lelah Pulang dari kerja Si ayah Atau ibu Pulang dari sekolah Atau ketika dia penat Menurusi rumah tangganya Gitu ya Ketika melihat Selatih yang anak Itu subhanallah Itu rasanya Angis Itu insyaallah Kita merasakan semuanya Nah itulah anak-anak kita Siapakah mereka Yaitu tadi Investasi di negeri akhirat Harapan kita Dan doanya Senantiasa kita Harapkan Dan di tangan mereka Setelah perjuangan Perjuangan itu Nanti akan Berjalan terus Dan dia adalah penyujuk mata Kita lanjut Nah Patut kita ketahui Terlebih dahulu Mungkin sudah sering Mendapatkan pengkajian ini Tapi marilah kita Sama-sama mengkaji kembali Tentang potensi Dari anak-anak kita Silahkan dibuka lagi Slide-nya Potensi anak kita Sebagaimana Manusia dewasa Sebagaimana manusia dewasa Anak-anak kita Itu juga memiliki Yang namanya Fitrah dan akal Tapi kalau anak-anak Yang masih Usia Mumayis Itu belum terbentuk Akalnya Jadi nanti kita Lebih konsennya Ke fitrah Ke fitrah dia Karena kalau yang Akal itu Yaitu dia ketika Dia sudah mulai Balik Kalau perempuan itu Sudah hide Laki-laki sudah Bermimpi Itu sudah terbentuk Akalnya Tapi kalau untuk Anak-anak Usia dini Itu berarti Dia masih usia Mumayis Atau usia yang Membedakan Nah baik kita Lihat dulu Ke fitrah anak Kenapa ini Saya bahas Terlebih dahulu Ya untuk kita Mengenali Mengenali Anak-anak kita Sejatinya Anak kita itu Siapa Sama sebenarnya Seperti kita Sebagaimana Orang dewasa Dia sama Memiliki fitrah Itu berupa Hajatul Udhawiyah Atau kebutuhan Jasmani Dan Goroizah Memiliki Naluri-naluri Jadi ini Dibuat-duat Ini ada Pembedanya Yang mana Hajatul Udhawiyah Atau kebutuhan Jasmani Itu Rangsangan Yang diperoleh Itu berasal Dari dalam tubuh Ya Tidak Tidak Dirangsang Dari luar Dari dalam tubuh Si anak Itulah Yang dia Harus dipenuhi Jika dia Tidak dipenuhi Dalam waktu Yang agak lama Dia bisa Menyebabkan Kematian Misalnya Lapar Lapar Tentu dipenuhinya Dengan memberinya Makan Berarti capek Itu harus Istirahat Jadi anak Harus tahu Kapan dia Harus istirahat Kapan dia Harus tidur Jadi nanti Ritme Koilulahnya Anak Itu juga Si ibu Harus Mengetahui Dan itu Sudah dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Jadi koilullah Yang bagus Yaitu sebelum Zuhur Dan Salat Zuhur Atau Kalau misalnya Sebelum Zuhur Itu belum Selesai Aktifitasnya Bisa Setelah Zuhur Setelah Salat Kemudian Itu untuk Hajatul Uduwi Untuk Gorizah Itu Atau Naluri Si anak-anak Kita Itu juga Memiliki Yang namanya Naluri Rangsangannya Itu dari Luar tubuh Ketika dia Hormat kepada Ibunya Atau Ayahnya Sayang Kepada Adiknya Atau Hewan Peliharaannya Berarti Manifestasi Dari Gorizah Rangsangannya Dari luar Tubuhnya Kemudian Dia tidak harus Dipenuhi Tetapi Dapat Dialihkan Misalnya Dia marah Dialihkan Dengan apa Sayang Mau dipeluk Sama Ibunya Kan Tidak Jadi Marah Itu artinya Dia bisa Dialihkan Kenapa Kalau dia Tidak Dipenuhi Tidak Sampai Mati Tidak Sampai Menyebabkan Kepada Kematian Dia Hanya Bisa Mengakibatkan Kepada Kegelisahan Ketika Anak Tidak Terpenuhi Keinginannya Misalnya Membeli Mainan Atau Minta Sesuatu Padahal Sudah Makan Itu kan Karena Gorizah Mungkin Hanya Gelisah Saja Contohnya Apa Kangen Marah Sedih Dan Sebagainya Untuk Gorizah Ini Ada Tiga Gorizah Naok Bakok Dan Tadayun Sebenarnya Dalam hal Menulis Itu bisa Untuk Mengarah Ketiga Gorizah Ini Gimana Kok Bisa Ya Iya Karena Yang namanya Menulis Itu Nanti Kita Adalah Untuk Merangsang Dari Gorizah Yang jelas Kalau yang Namanya Menulis Yang dirangsang Adalah Gorizah Bukan Jatuh Udawiyah Dan juga Tafkirnya Pemikirnya Berfikirnya Kalau ini Akal Akal Atau Berfikir Nanti Ketika Anak Kita Sudah Mulai Dewasa Kita Orang Dewasa Kita Sudah Mulai Bisa Berfikir Berfikir Itu Apa Ada Empat Komponen Yang Harus Ada Dalam Berfikir Fakta Yang Terindra Ada Indra Yang Untuk Menangkap Fakta Tadi Kemudian Ada Otak Kemudian Ada Makluman Sebelumnya Atau Maklumatun Sadikoh Jadi Yang Namanya Akal Adalah Proses Penerimaan Fakta Oleh Indra Dikaitkan Dengan Info Sebelumnya Di otak Hingga Tercipta Yang Namanya Sebuah Pemahaman Dan Pengkaitan Fakta Ini Itu Harus Memang Disertai Dengan Yang Namanya Isas Penerimaan Penginderaan Jadi Ada Penginderaan Terhadap Sebuah Fakta Yang Mana Fakta Yang Terindera Itu Sudah Ada Maklumat Sebelumnya Yang Ada Di Otak Dikaitkan Sehingga Tercipta Sebuah Pemahaman Jadi Pemahaman Inilah Nanti Yang Merubah Perilaku Si Anak Anak Kita Itu Misalnya Dia Mengerti Dia Harus Menulis Dia Harus Mulai Bisa Meluapkan Rasa Emosinya Kedalam Buku Biarinya Itu Ketika Dia Paham Aku Meluapkan Ini Aku Harus Dengan Nulis Misalnya Dialihkannya Dengan Menulis Itu Karena Berangkat Dari Pemahaman Dia Bahwasannya Enggak Harus Haruslah Marah Itu Banting Barang Ata Apa Nah Ini Mengapa Harus Menulis Sahabat Muslimah Sahabat Keluarga Disini Kita Harus Tahu Dulu Kenapa Harus Menulis Kenapa Seorang Anak Harus Menulis Bener Yang Dikata Menulis Itu Seperangkat Dengan Aktivitas Sebelumnya Menulis Itu Adalah Di ujung Karena Ada Enam Ada Enam Yang Harus Dimulai Terlebih Dahulu Sebelum Menulis Ada Lima Berarti Yang Sebelumnya Apa Itu Membaca Menghafal Menyalin Mensyarah Mengajarkan Baru Menulis Jadi Seseorang Penulis Itu Harus Baca Dulu Baca Dulu Banyak Buku Baru Dia Keluar Ide Kemudian Dihafal Setelah Dihafal Disalin Setelah Disalin Disarah Artinya Disarah Itu Dijelaskan Atau Diajarkan Kepada Orang Lain Baru Kemudian Dia Menulis Mengapa Harus Menulis Menulis Itu Dalam Rangka Menumbuhkan Potensi Anak Baik Goriza 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 Bapak Artinya Apa Kita Tahu Yang Namanya Potensi Itu Kalau Dalam Ilmu Ipa Energi Potensial Itu Sama Dengan Nol Tergantung Apakah Dia Mau Dibawa Ke Arah Negatif Ke Kiri Atau Ke Kanan Arah Positif Itu Tergantung Bagaimana Mengoptimalkan Potensi Yang Ada Jadi Sejatinya Dalam Diri Manusia Itu Punya Yang Namanya Potensi Potensi Apa Saja Ini Mau Diarahkan Ke Arah Yang Baik Apa Yang Buruk Kita Harap Potensi Anak Kita Diarahkan Ke Arah Yang Baik Jadi Menemukan Potensi Anak Baik Goriza Naunya Dirangsang Goriza Naunya Dengan Sayang Kenapa Karena Yang Namanya Dakwah Menulis Itu Dalam Rangkah Dakwah Konten Menulis Dalam Rangkah Berdakwah Konten Itu Dalam Rangkah Sayang Kepada Sesama Kenapa Karena Kita Akan Melangkah Bersama Menuju Surga Kita Tidak Jalan Sendiri Ke Surga Kita Jalan Ke Surga Kalau Bisa Bareng Bareng Karena Surga Bukan Hanya Milik Perorangan Tapi Milik Bersama Sama Jadi Itu Rangsangannya Adalah Goriza Sayang Kepada Sesama Sehingga Dia Bisa Menuangkan Gagasan Gagasanya Untuk Mengajak Sesama Kearah Kebaikan